Halo, kamu sedang mendengarkan Halo Nusantara, podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Dengarkan percakapan Wisnu Nugroho, jurnalis dan pemimpin redaksi Kompas.com dengan tokoh-tokoh yang menggulati hidup dengan gigih, serta kisah tentang pengalaman berkesadaran yang menggugah hati. Hanya di podcast Beginu, bukan begini, bukan begitu. Wagup DG Jakarta Riza Patria mengonfirmasi kasus varian Omikron di Jakarta sudah mencapai 252. Di hadapan awak media, Riza mengatakan berdasarkan data penyebaran kasus Omikron di ibu kota, mayoritas berasal dari imported case. Setidaknya ada 239 kasus Omikron yang terdata berasal dari pelaku perjalanan luar negeri dari Bandara Soekarno-Hatta, dan sisanya sebanyak 13 kasus merupakan transmisi lokal. Riza mengatakan saat ini seluruh pasien berada dalam perawatan di Wisma Atlet dan juga rumah sakit Sulianti Saroso. Agar tidak terjadi gelombang ketiga, Riza meminta warga Jakarta mematuhi protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah. Sementara itu dengan temuan ratusan kasus Omikron, anggota DPRD DG Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta agar Pemprov DG Jakarta waspada. Hal ini lantaran temuan kasus Omikron saat ini berbanding lurus dengan angka kasus aktif COVID-19 yang semakin meningkat di ibu kota. Peningkatan kasus aktif dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan kesehatan secara umum. Tidak menutup kemungkinan, rumah sakit akan kembali penuh seperti lonjakan kasus pada Juni-Juli 2021. Guna mengantisipasi melonjaknya kasus, pemerintah pusat telah memutuskan untuk memberikan vaksin dosis ketiga atau booster mulai 12 Januari mendatang. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan, salah satu wilayah prioritas yang akan mendapatkan vaksinasi booster adalah DKI Jakarta. Meski sudah dicanangkan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengaku belum ada petunjuk teknis terkait pelaksanaan vaksinasi booster. Menurut Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit DKI Jakarta, Dwi Oktavia, Pemprov DKI Jakarta akan menunggu petunjuk teknis untuk mempersiapkan skenario penyutikan dosis ketiga tersebut. Gubernur Jawa Barat Ribuan Kamil mengatakan, saat ini ada sekitar 180 ribuan vaksin COVID-19, yaitu AstraZeneca dan Pfizer, yang nyaris ke Daluarsa. Vaksin-vaksin tersebut akan ke Daluarsa pada 18 hingga 31 Januari 2022. Untuk mencegah vaksin lainnya ke Daluarsa, Pemprov Jawa Barat akan mempercepat vaksinasi, utamanya bagi anak usia 6-11 tahun yang menggunakan vaksin Sinovac. Ribuan Kamil optimis, pemberian vaksin akan sesuai dengan target guna menghindari adanya vaksin ke Daluarsa, karena menurutnya kecepatan vaksinasi di Jawa Barat mencapai 150 ribu hingga 200 ribu dosis perharinya. Ribuan Kamil juga menyampaikan, capaian vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat hingga awal tahun 2022 sudah mencapai 77 persen. Capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu 70 persen. Saya Akin, Sonora Bandung. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini. Terima kasih telah menonton!